Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zona Juara. Di episode kali ini kita punya yang lagi panas dan seru dari sepak bola Indonesia di semifinal AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 yang gagal mengalahkan Uzbekistan. 2-0, timnas U23 harus menerima kekalahan dari Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, stadium ini sangatlah sengit. Skor akhir 2-0 untuk Uzbekistan melalui gol-golnya dicetak oleh Hussein Norchaev pada menit ke-68 dan 1 gol bunuh diri, cukup tragis, oleh Pratama Arhan menjelang akhir pertandingan di menit ke-86. Pada pertandingan awal, Uzbekistan telah memberikan tekanan kuat terhadap skuad Garuda. Serangan demi serangan mereka lancarkan, termasuk peluang emas dari Ulukbek Khoshimov yang berhasil diblok oleh Hernando Ari. Indonesia sempat dibuat ketar-ketir, nyaris mendapat penalti. Namun hasil tangkapan layar VAR menunjukkan jika pelanggaran dinyatakan bersih dan membuat skor akhir babak awal 0-0. Jual-beli serangan terus dilakukan antara timnas Indonesia dan Uzbekistan. Sampai di menit ke-60, sebuah sepakan emas dari Muhammad Ferrari berhasil masuk ke gawang Uzbekistan dan menghasilkan gol 1-0 untuk Indonesia. Namun sayang, gol tersebut dianulir karena offside dari Ramadan Sananta. Tanpa disangkat, Uzbekistan akhirnya pecah telur melalui Norchaev Hussein. Bola matang dari Muhammad Khadir Hamralyev disambar masuk. Uzbekistan memimpin 1-0 pada menit ke-68. Drama semakin menjadi-jadi, di mana Rizky Rido menerima kartu merah di menit ke-84 akibat ketidaksengajaan melakukan kesalahan pada pemain Uzbekistan. Hal ini menimbulkan amarah pemain timnas Indonesia, di mana tidak seharusnya wasit melayangkan kartu merah pada sang kapten. Kemudian, disusul Pratama Arhan yang menyundul bola ke gawang sendiri sehingga memberikan satu gol lagi untuk Uzbekistan pada menit ke-86. Timnas U23 Indonesia harus rela menyerah dengan skor 2-0 dari Uzbekistan. Meski hasilnya kurang memuaskan, Garuda Muda masih memiliki kesempatan untuk menjadi juara tiga di AFC U23 Asian Cup 2024 dan Olimpiade Paris 2024 nanti. Boga saja Bung Doni, nampaknya wasit sen yin hao. Harus, harus cek dulu Bung Doni, tetap pulus Bung Doni, kita berdoa saja Bung Doni. Selama pertandingan, kinerja wasit cukup disorot, wasit ini langsung trending dibicarakan usai keputusannya yang sangat merugikan timnas Indonesia U23. Mereka adalah Shen Yin Hao asal Cina dan wasit yang bertugas di kontrol room VAR, Sifakorn Pu Udom yang berasal dari Thailand. Berikut rekap singkat keputusan kontroversial dari wasit tersebut. Yang pertama saat menit ke-27, di mana Witan Sulaiman dijatuhkan di sekitar area kota penalti, wasit Shen Yin Hao awalnya memberikan tendangan bebas untuk Indonesia. Namun keputusan berubah usai melihat Far dan berdiskusi dengan wasit Far asal Thailand, yakni Sifakorn Pu Udom, alhasil tendangan bebas dibatalkan dan tidak memberi penalti untuk Indonesia. Yang kedua, gol Muhammad Ferrari yang dibatalkan wasit pada menit ke-61. Hal ini dikarenakan Ramadan Sananta dinilai lebih dulu terjebak offside setelah wasit mengecek VAR. Yang ketiga, Kapten Garuda Muda Rizky Rido diganjar kartu merah karena dinilai melakukan pelanggaran ketika membuang bola. Dalam cuplikan VAR, kaki sang kapten melayang ke area vital di antara kedua paha pemain Uzbekistan Jasurbek Jalidinov. Masih dengan wasit yang sama, yakni Shen Yin Hao. Ternyata pernah memberikan keputusan Belander juga terhadap timnas Indonesia melawan Kamboja di SIA Games 2023. Muhammad Ferrari diduga melakukan pelanggaran terhadap pemain Kamboja di kotak penalti. Dalam tayangan ulang, pelanggaran tersebut terjadi di luar kotak penalti dan pemain Kamboja terjatuh di dalamnya. Hal ini menjadi perbincangan hangat soal keakuratan sang wasit. Yuk, kita dukung timnas Indonesia U23 dan lihat apa yang terjadi di lapangan. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan berita sport yang seru dari zona juara. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.